Intro Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Banjermasin Tugiatno mengusulkan perkecamatan setidaknya memiliki 20 unit barisan pemadam kebakaran BPK tak perlu banyak-banyak tapi diusahakan agar damkar Kota Banjermasin yang bergerak Wakil Ketua DPRD Tugiatno mengusulkan agar perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bisa pula mengatur terkait unit BPK sebaiknya perkecamatan paling tidak memiliki 20 unit barisan pemadam kebakaran BPK sehingga tak perlu banyak-banyak tapi diusahakan agar damkar Kota Banjermasin yang bergerak sesudah hal itu dilakukan baru menurutnya Pemko bisa melakukan hal lainnya misalnya mengasuransikan anggota BPK hingga upaya lainnya agar bisa memaksimalkan energi BPK masih bagusnya perkecamatan jadi kalau bisa satu kecamatan itu cukup 20 BPK yang turun ke lapangan sedangkan yang sudah lebih daerahnya yang lebih dari 20 damkar 20 BPK itu maksud saya untuk standby di kampung lah seandainya terjadi kebakaran jadi mereka pertama orang yang pertama memadamkan api itu kan BPK tersebut yang tidak termasuk 20 tadi nah semangat saya itu damkar Kota itu lebih maju lah punya unit sendiri jadi seandainya terjadi kebakaran itu lebih dominan punya pemerintah Kota lah kenanti demikian Tugit mengakui damkar Kota masih belum mumpuni lantaran terkendala anggaran, alat dan sebagainya untuk itu dirinya mengaku bakal mendorong agar nantinya damkar Kota Banjermasin punya unit yang modern selain itu berharap Pemko bisa membuat aturan yang lebih ketat lagi Rizna Banjermasin punya unit yang berharap Pemko bisa membuat aturan yang berharap Pemko bisa membuat aturan yang berharap Pemko bisa membuat aturan yang lebih baik selamat menikmati